Jadi pas uci muka, pas naik ke kaca, di belakang ada, aduh merinding aku Pokoknya itu mas, sosok gede dan laki-laki Tapi malam-malam tuh kita ngedengar depan kamar Cita Tunggu yang rame Banyak anak kecil, lari-larian, banyak yang lewat, suara panggil, padahal kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue guys Nah sekarang gue sama adik gue dan adik par gue Dan pada kali ini gue sama adik-adek gue mau ngobrol-ngobrol ya guys ya Karena kan sekarang ya kita pengen ngaburit sih gitu kan sambil sharing sambil ngobrol gitu Oke Neng apa kabar? Alhamdulillah baik banget Boy apa kabar? Alhamdulillah baik Oke guys semoga yang nonton juga semuanya baik ya dan sehat Karena kondisi sekarang kan kita harus bener-bener kesehatan dijaga Gini guys sebenernya kita ngobrol-ngobrol ya guys ya Nah Neng waktu pas itu nih ya kita ngobrol ya sambil cerita-cerita ada pernah sih ngalamin sesuatu gak gitu kan? Hal-hal yang entah itu sifatnya Apa nih mistis? Kayaknya mistis bagus nih ya Misis bagus ya guys ya Misis bagus ya Misis bagus ya Misis bagus ya Nah oke deh Nah kita coba untuk cerita tentang mistis Biasanya nih penonton-penonton semua seneng kalo yang namanya cerita mistis ya guys ya Oke Tapi sebelumnya Nia mau nanya dulu nih waktu pas itu sebenernya sih eh sebenernya itu waktu pas itu tuh pernah punya pengalaman mistisnya itu pas ketika sebelum nikah sesudah nikah atau apa? sesudah? Sesudah kita Sesudah nikah? Iya Sesudah nikah Sesudah nikah Biarkah sudah ada belum? Belum ada lah Belum ada Karena itu masih proses Oh masih proses Iya masih proses Oke oke Nah ini seru nih guys Ini seru nih guys Ini seru nih guys Oke kita coba langsung kita kulik aja nih ceritanya Coba dong ceritain dong Siapa yang mau ceritain nih? Ya pengalaman Taruh taruh Ini pengalamannya di tempat? Di jalan atau di mana? Di tempat Di tempat Di tempat Di sebuah hotel di kota Bandung Oh ya Ya disebutin Oh ya Ya disebutin Ya disebutin Kita disebutin Oke Pokoknya ini Di satu tempat Ya Oke Langsung aja ya guys Pasti penasaran kan Kita coba ya langsung Silahkan Siapa yang mau cerita? Boleh ya Buan Neng? Boleh ya Silahkan Jadi awalnya Abis nikah Itu kan kita nikah itu Bulan Desember Tahun 2018 Iya Dari situ Ampe tahun baru Kita kan belum pernah Apa sih Kata orang sekarang Mau honeymoon Oh iya Jadi kita mau honeymoon Oh iya Tapi karena aku kerja Suami kerja Jadi kita nunggu waktu dulu lah Yang pas Ketemu-ketemu di bulan April Awal April Di situ kita udah walking hotel Sudah siapin semuanya lah Kesanapun kita naik motor ya nggak ya? Sengaja Kita emang Traveling Apa sih kalo pake motor tuh namanya? Turing Iya turing gitu lah Cuman turingnya cuman kedua doang Satu motor Satu motor doang Iya 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 Udah gitu Kita Langsung aja sampai aja nih Kita ke hotel Hotel itu ya Hmm Hotel itu Dari kita nyampe itu Jam Sebelas ya Jam sebelas siang ya Jam sebelas siang ya Jam sebelas Jam sebelas Karena di hotel kan check in itu jam 2 ya Jam 2 Oke Jam 2 siang Jam 2 siang Jadi kita disitu cuman Apa namanya Konfirmasi Udah pesen apa belum Kita udah pesen dulu kan Lewat aplikasi Terus konfirmasi Udah tuh Oh bener ada nama kita Setelah itu Karena check in nya jam 2 Otomatis Kita harus nunggu dong Daripada kita nunggu Kita keliling 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 Kota wisata Yang ada di Bandung lah Iya Keliling kota Bandung ya Tempat tempat Pariwisata Iya Udah Udah situ Akhirnya kita Nyampe hotel lagi tuh Sekitaran jam 4 Kesorean Jam 4 sore Iya Jam 4 sore Yang harusnya check in jam 2 Nyampe hotel jam 4 Jam 4 Tapi kita kan udah konfirmasi ya Sebenernya Udah Masuk jam 4 sore Terus apa yang pertama kali masuk hotel tuh ya Apa yang mau rasain Iya sedikit Ini sih aneh aja gitu Gak seperti biasanya Aneh Oh Maksudnya Maksudnya Dari luar juga udah curiga gitu Dari pas awal Yang kedatangan dari Bogor ke sana itu Udah Hati udah enak Udah gak enak pas Ngeliat Ngeliat hotel itu Pas kita parkir jam 11 siang gitu Ini bener gak sih hotelnya gitu loh Tidak seperti hotel biasanya Padahal kita Pesannya Bukan yang murahan banget sih Tapi ya standar lah ya Tidak yang murahan banget Cuman standar Tapi kondisinya kayak Oh ini hotel bukan nih Gitu Tapi di check check benar Gitu Itu dari mulai pertama masukannya Udah ngerasa gak enak ya Udah ngerasa gak enak Iya Karena hotelnya sepi Hati sepi Hati sepi Hari itu kunjungan Hari apa? Hari Jum... Jumat apa? Siang kita? Jumat 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 siang Jumat siang Mungkin rame nya Mungkin di weekend kali ya Iya Sabtu 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 Karena Jumat kita Nginep di sodara dulu Soalnya di jalanan Mungkin kan macet Oke Jumat kita nginep di sodara dulu Sabtu Sabtu pagi kita otw dari sodara Tidak Karena kan deket ya Cuma jarak berapa jam Iya Karena kita belum tau Jadi kan agak ngaret gitu Jadinya punya jam sebelasan Ya tapi kalo Kalo ini ya Biasanya kan hotel hotel itu Setiap weekend ya Entah itu sabtu atau minggu Rame Rame ya? Tapi ini sepi Dan anehnya itu Di parkiran tuh Cuma ada satu mobil Sama motor kita doang Kita kan bawa motornya dari Bogor ya Serius? Serius Itu cuma motor doang Dan makanya Itu jam 4 sore Cuma ada satu mobil Dari jam 11 sampai jam 4 sore yang kita Oh Yang pas sampai jam 11 itu Iya Pas sampai balik lagi pun cuma ada satu mobil Yaudah motor Iya Itu Sgak Oke Dan ya kita lanjutnya Lanjut-lanjutnya Maksud nih Dan ternyata ada resepsionisnya Dia masih pake seragam hitam putih Terus ada cowok yang udah pake seragam hotel itu ya Yang hitam putih itu bukan karyawan Kali magang kali ya Iya Kayaknya sih Kita ga tau liat Terus udah tuh Kita masuk Kita ke bagian lantai berapa ya? Tiga ya? Lantai tiga paling atas Lantai tiga paling atas dan paling pojok Paling pinggir deket balkon Oh Pojok? Iya Pinggir deket balkon Jadi keluar pintu kamar udah balkon Jadi kita tuh kalo Malum bisa liat POV Sebenernya sih pemandangannya bagus 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 Pemandangannya itu Gunung Gunung sawah sama perungahan penduduk itu Sebeternya Cuman Disitu ada pohon bambu Bambunya gede Pohon apa sih ya? Beringin? Iya Kayaknya beringin Cuman Setangannya itu udah diterbang Jadi masih ada Setangannya udah diterbang Oh gitu Itu bisa tau Ngeliat balkon apa dari luar? Nggak Jadi Gue ngeliat ini Buka jentela Buka jentela Kita udah masuk nih Kan diantar sama Si yang ininya ya Pegawainya Dibungin kuncinya Pas kita masuk pun Kita ngelewatin lorong-lorong gitu kan Terus pas naik tangga Ada satu lukisan Yang kita udah larat lirik ya Itu tuh lukisan kayak aneh Kayak bergerak Tapi Oh yaudah lu masih sore Masa iya sih? Gitu Terus udah gitu Lanjutkan ya Kita Masuk kamar Ditinggal si pegawai Dan disitu berubah semua Mau sananya ya? Udah gitu Kita dapet kamar yang lembab Lantainya basah Lantainya basah Lantainya basah Mungkin AC Dengan lu AC kan Dipakai Baru kita nyalain gitu Ya enggak? Oke Udah dicoba di Tempel Sama lamp yang ada disitu Iya Udah kita lamp Masih tetap lembab Emang mungkin Cuaca kali karena di Bandung kan dingin Iya Tapi Setau kita mah ya Karena bukan Mungkin emang bukan orang asli Bandung Tapi kan Yang namanya Maksudnya harus dijaga Biar gak lembab Betul Oke oke Nah itu Nah tadi Yang pas Boy katanya Lihat ke Apa Keluar itu ya Dari horroring itu Nah itu jam berapa itu? Yang pas ngeliat Bahwa di depan itu ada pohon banggu sama pohon merinya Kan kita sesudah masuk ke rumah itu kan Biasa Makan dulu Rehat dulu sebentar Hmm Nah sekitar setengah Setengah 6 sebelum maghrib Iya setengah 6 sebelum maghrib Setengah 6 sebelum maghrib Buka Jepera Karena kita penasaran Penasaran apa sih yang depan gitu Mungkin kalau misalnya bagus Malum bisa disitu enak gitu ya Nah kan walaupun Boy Kalau satu orang bisa lihat Kalau Boy kan gak bisa nih Tapi Boy bisa ngerasain gitu Iya Emang setiap manusia bisa Iya Yang ngerasain gitu ya Boi mah cuma tau aja sih Iya iya Cuma bawaannya jadi Marah-marah nih istri Emosi Oke Marah-marah Nah marah-marah ini apa Karena memang Boy gak cocok dengan tempat gitu Iya Betul gak cocok Aku sih karena dia ngeliat tempatnya kurang nyaman ya Hmm Karena dari auranya beda Terus itu tuh hotel 3 lantai Tapi kayak kosong banget Kayak kita doang yang ngisi Dari situ suami udah curiga Terus mungkin dari kawanya udah gak enak Dia jadi kebawa emosi Jadi kalo aku sangat sedikit sih omeli Aku selalu bikin pengkain Oh pas itu udah Apa namanya Ketauan itu hamil belum? Belum Belum Kan kita lagi mau hanimu Oh iya iya Ajan Magik berkumandang Boy itu langsung nyuruh si Neng Udah kok banyak sih itu sih matengnya Oh Karena udah ngerasa gak enak Itu udah mulai enak gak enak Udah ngerasa gak enak Setelah Ajan Magik Kita selat dulu ya Baru kita turun Turun ke bawah Baru kita turun dulu oke Kalo bisa sama kita pulang hari ini Ketauan Boy gitu Karena saking ngerasa gak enak banget ini Kalo gak pulang langsung ke bobot Kita cari matiin yang lain Soalnya kan Boy gak tau tuh Sebelum berangkat ke Bandung Kirain Boy itu mau dadakan gitu Nyak hotelnya Pas udah di Bandung Ya kita udah dapet hotel ya Ke disini Ke disini Ke disini Jadi ibu itu gak tau sebelumnya Karena kan biar gampang ya Maksudnya Depan dengan yang nyari disana Iya 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 Kini udah booking dari Sebelum Nah Terus Nah Itu akhirnya Bermalam disitu Tidur disitu Tapi gini Gak di kamar itu Gak di kamar itu Jadi Maghrib nih Maghrib Abis selesai Sholat kan Makan nih Makan juga kita kayak Tergesah-gesah Gitu buru-buru Kayak ada yang merhatiin Oh iya Pas mau ke kamar mandi Aku Ke kamar mandi Aku Aku mah Gak tau ya kan Kata orang-orang yang di home Eh di go Maksudnya Hahaha Lucu nih Neneng juci ya guys ya Iya Sorry sorry Kata orang-orang kan kayak gitu ya Oh iya bisa Jadi Jadi pas aku masuk Tuh Gak sengaja ya Kupikir halusinasi ya Halusinasi Yang namanya udah terbawa suasana Gitu ya Suasana yang udah begitu Pas buka pintu kamar mandi Jadi Terus Auranya kan udah Aduh Udah 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 ребята Udah Udah boys Udah Udah Ternyata Akhir Udah Tempanya Ini Udah E Udah Udah perempuan laki-laki? perempuan oke guys, ini kayak di film-film kayak di film-film misteri, biasanya kan kalau di film-film misteri gitu ya kalau misalkan itu melihat guys yang ada, lupa dia pas melihat lagi ada itu kayak gitu iya, dan itu emang kan awalnya juga berpikir positif ah ini mah mungkin karena terbawa sesuasana karena suasananya udah ga enak ya menjelang maghrib tuh sumpah udah ga enak banget dan itu hotel sepi-sepi-sepinya udah itu mah kayak kita doang yang booking gitu udah ga ada lagi coba tadi ceritain lagi, itu cuci muka coba ceritain lagi cuci muka sampe diba-diba kok ada di kaca? iya, cuci muka soalnya kan nunggu lagi sambil nonton tv aku cuci muka tapi pas udah ngebilas tuh liat kaca dong maksudnya masih ada gusangan ini sabun gitu ya pas ngeliat tuh kaca di belakang nah itu kan jaraknya ga terlalu deket jadi emang belakang aku banget dan itu sebelah kiri dia ada di sebelah kiri disini atas ya? ga di atas cuman sebelah kiri dan itu keliatan rambut sama bajunya aja sih gitu kan udah gitu aku langsung cuci muka lagi dalam hati sambil nyebut ah itu menghalusinasi-halusinasi gitu udah, dan pas diliat lagi udah ga ada dan disitu juga si ene itu ga berani buat iya aku kan langsung ngomong ke suami karena aku tau suami takut wah ga ngomong kalo posisi itu yang tadi ene itu boy wah jadinya gimana udah ya Allah wala ya ntar gimana ya kita ga tau terus ada kejadian yang dilaksan lagi selain itu banyak 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 cuman suami ga ngomong dia larinya ke emosi kalo aku yang ngerasain sih memang selain yang di kamar mandi ada yang di deket pohon huze itu di pohon huze itu iya 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 yang keliatan dari balkon itu yang berarti lelumur disitu lelumur disitu pokoknya itu mas lelumur disitu sih lelumur disitu sih mungkin nah tadi oke 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 tadi kan cuci muka itu sebelum turun makan iya karena kita mau mandikan dulu iya oke terus sholat habis itu turun makan makan dulu oh makan dulu makan di hotel mau makan di kamar oh iya dapet ya dapet makan oke turun dari hotel terus ngopi ya ngopi di depan hotel ngopi di depan hotel terus ya kan kita turun nih di depan hotel di halamannya oh di halaman hotel nah kan ada resto depannya halaman jadi kalo kata kita mah ada indoor ada outdoor kita di outdoornya karena kan suami krokok nah aku aku juga melihat restorannya itu sepi kan malam minggu restoran yang ada di hotel itu sepi sedangkan malam minggu yang harusnya rame rame makanya kita coba turun ke bawah siapa tau di bawah rame gitu ya kita coba turun ke bawah kita ke restorannya tapi di outdoornya dan ternyata dan ternyata dalemnya pun restorannya sepi cuma ada bapak-bapak lagi ngopi doang udah itu doang gak kayak rame biasanya gitu oke udah dah pas inisiatif sambil ngopi boleh inisiatif perambutan dengan mas ini mau saya diskusi ya diskusi gimana sih kalo misalkan kita pulang aja gitu kalo gak pulang ya pindah hotel terus dia kan sebelum sebelumnya pernah kerja di hotel juga jadi dia tau lah jadi orangnya ingin aja yang yang kita coba pindah kamar pindah kamar oke solusi untuk mengindari apa namanya rasa tadi gak nyaman di kamar itu akhirnya pindah kamar pindah kamar oke jadi abis kopi itu aku ke resepsionisnya aku bilang mbak dia namanya aku matang di hotel ya aku tau lah gimana jadi aku bilang mbak mohon maaf saya mau minta pindah kamar bisa gak soalnya kamarnya lembab kita gak nyaman udah gitu sebenarnya masih randang botol kita gak nyaman udah pokoknya kita bisa gak nyaman dicariin dan ternyata kamarnya di depan kamar itu juga masih di lantai tinggal cuma jadi depan-depan gak iya ada sih ada kamar pokoknya iya dan emang paling pojok lagi dapetnya kan depan-depan dengan kamar yang sebelumnya hmm nah ketika sudah pindah kamar itu masih merasa hal yang sama apa udah beda berubah kalau untuk di dalam kamarnya enggak ya tapi malam-malam tuh kita mendengar depan kamar kita yang rame banyak anak kecil lari-larian banyak yang lewat suara pangkir padahal kosong padahal kosong jadi kayaknya ada satu jadi kayaknya ada satu jadi kayaknya di lantai atas itu cuma aku sama satu kamar yang itu terus nanti dihantaiin gue cuma ada berapa kamar lagi yang kayak segitu jadi enggak penuh enggak penuh tapi malam itu kita enggak dengarnya kayak orang-orang malam gitu ya depan kamar tuh ah paling gini kali yang yang main atau apa mobil kan soalnya kan suaranya bangkot iya iya oke jadi ketika sudah pindah kamar terus dengan harapan tadinya tidak merasakan hal-hal yang aneh lagi tapi ketahui ketahui mudah-mudahan bukan bertanda oke udah lanjut udah lanjut oke ya jadi kayak distract oke oke tadi kan pindah kamar pindah kamar terus udah gitu dengan harapan tidak terjadi apa-apa lagi atau tidak merayakan hal yang aneh lagi tapi ketika malam gitu waktunya istilahat tidur ya itu mendengar suara maksudnya suara banyak gitu ya di depan kamar itu iya iya depan kamar itu kayak anak kecil larian banyak yang lewat gitu gitu kayak kerja itu kayak kerja malu itu kayak dendur-dendur itu kayak malu-dendur kayak malu-dendur kita tuh sang aja tidak dimatiin sampai pagi biar oh biar suara samar iya jadi tipi agak digedekin dan kita tidurnya jam berapa ya jam 12 ya malam lah kita tidur iya iya itu untuk menepis ya untuk menepis jadi ketika apa namanya suasana lagi gak lagi gak nyaman terus merasa ada yang aneh akhirnya solusinya iya iya menambah volume yang ada di TV biar sebagai kegiatan-kegiatan yang di luar itu apa namanya samar oleh suara televisi iya 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 itu bisa jadi solusi juga guys dan merasa gak sih ketika malam itu panjang gitu malam panjang lama banget ya lama banget padahal kita emang untungnya kita kira gimana semalam doang untungnya karena minggunya kita udah mau otw pulang tapi mau main dulu paginya oke tapi emang malam itu ngerasanya kayak panjang banget panjang banget sampe gak kerasa lapar lagi ya padahal aku doain makan gitu biasanya kalo gitu kan itu kisaran jam berapa sih? apanya itu jam berapa ngerasa kayak gitu yang gak ada aktivitas terangnya gitu yang abis kita ngopi itu oh berarti masih sore ya maksudnya gak malam tengah malam ya jam 9 jam 10 jam 9 jam 10 kayaknya belum terlalu malam belum terlalu malam tapi udah ini ya iya dan aku curiga sama si lukisan lihat gak lukisan yang di tangga itu yang di tangga yang pas naik di tangga terus naik lagi kan nah di tembok itu ada lukisan itu lukisannya kayak yang bergerak ya tapi ya mungkin halusinasi kita doang kan yang bergerak gitu tidur bisa tidur jam 12 jam 1an jam 12 jam 1an dan bangun lagi subuh subuh bangun subuh udah gak ada ya udah udah hal-hal yang gitu udah lewat udah lewat udah lewat tapi jujur pemandangannya bagus banget ya bang oke dari view memang bagus cuman cuman tempat aja yang kurang kurang dan itu kayaknya jarang maaf ya agak kumuh gitu sih jadi kalo hotel hal harusnya jamnya kayak keliatan baru terus ya ini rada kayak hotel lama siam siam jadi mungkin dari situ muncul aura-aura yang kurang enak tapi sih kalo misalkan ini enak ya enak dekat dari wisata-wisata juga iya nah ketika paginya udah selesai check out tuh ya langsung jalan-jalan oke berarti pengalamannya tadi sudah diceritakan guys seperti itu cuman terakhir nih kepanyakan terakhir boleh dong sharing ke temen-temen yang nonton ya ketika merasakan hal yang akhir-akhir yang dirasain gitu ya di satu tempat yang tadinya nih apa nih yang pengen rekreasi pariwisata terus yang pengen liburan tiba-tiba merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan aneh dan segala macem nah untuk menepis itu semua itu harus gimana sih karena kan tadi kan kalo didengah kan itu ah anggap aja ini sampai terlewati tuh malam itu tuh walaupun malamnya terasa panjang guys tapi bisa dilewati nah itu coba dong bagaimana sih cara untuk ininya gitu biar supaya temen-temen juga nanti ketika apa nih mengalami hal yang sama oh udah tau nih jadi hal seperti apa biar supaya bisa menepis sugesi-suggesi yang seperti itu ya kalo misalkan merasakan seperti itu kencangan aja sama Tuhan yang masing-masing sama perjuara kepada Tuhan dari Tuhan sama apa ya ya jangan dipersel diperguliin gitu lah oh cuekin gak heroin aja lah masing-masing gitu walaupun ngerasa gak enak gitu walaupun boy takut gitu iya kan boy penakut juga gitu oh ini kalo dari Neng gimana? kalo dari aku sih karena ini maksudnya ya aku kan bisa dibilang udah sering lah ngerasa-nerasa bahkan melihat gitu udah sering jadi aku sih selagi dia gak Noel baru nampakin dong yaudah gak apa-apa jadi dia tuh kayak cuma ngasih tau ini ada gue lo disini gitu ini ada gue lo disini gitu dia cuma ngasih tau tapi selagi dia gak bermain fisik atau bermain ngejatuhin barang atau apa sih aku yaudah fine-fine aja karena emang aku pun tadinya tuh di kamar yang pertama berusaha bertahan tapi karena suami gak kuat dia minta pindah akhirnya aku pindah tapi sebenernya kalo aku sih dilanjutin ya gak apa-apa karena aku bukan hal yang ini sih udah gak aneh lagi iya bukan hal yang baru pertama kali gitu ya iya betul tapi karena suami dia udah gak nyaman yaudah akhirnya kita pindah kamar iya iya dan kalo untuk yang pertama kali ngerasain kayak gitu sih banyak-banyak pendoa aja terus buang pikiran negatif-negatifnya gitu karena kalo gimana sih kalo insting kita jelek pasti yang terjadi akan jelek juga gitu sugesti maksudnya sugesti iya sugesti jelek itu ilang-ilangin walaupun kita merasa ih apa tuh gitu tapi kita yaudahlah mungkin kucing atau apa gitu kalo selagi dia tidak menunjukkan penampakannya oke gitu guys enjoy aja apalagi lagi honeymoon nah itu guys bagi temen-temen semua nih ya yang yang kebetulan apa namanya yang mudah-mudahan gak mengalami itu ya cuma nanti apabila kebetulan itu merasakan yang tadi gitu ya niatnya mukbik nih kerekasih di satu tempat tiba-tiba merasakan aja ya mudah-mudahan dari pengalaman Neng dan Boy ini bisa memberikan kalian apa bisa sharing ya bisa sharing bisa sharing gitu kan dengan apa yang sudah dialami kita bisa ambil dan kita bisa mungkin kita bisa lakukan apabila keadaannya itu sama gitu ya di posisi yang sama itu aja cerita dari Neng dan Boy dan sharing kita semua semoga cerita-cerita sharing ini ada manfaatnya dan apabila bermanfaat bisa kalian ambil dan kalau misalnya tidak ada yang bermat ya juga bisa diambil cukup didengarkan aja dengerin aja ya jangan diciruin karena ini hanya cerita ya guys ya oke kita selesai sampai disini thank you for watching this video guys jaga selalu kesehatan dan di bulan Ramadan ini semoga kita selalu dengan keadaan keberkahan sehat dan apapun hajat yang kita inginkan semoga di berikan dan tercapai oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih